Intro Halo sobat teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa tips dan tutorial tentang bagaimana cara menyambung warna yang berbeda dengan baik dan benar Maksud dari menyambung warna disini adalah menyatukan potongan garis dari warna yang satu ke warna lain yang berbeda Untuk menyambung warna, sobat perlu menutupi bagian warna yang lain dengan menggunakan masking tape seperti ini Biasanya masking tape ini saya sebut dengan masking tape garis karena hanya memiliki lebar 0,5 cm dan memanjang Kemudian beri jarak kurang lebih 0,5 mm sampai dengan 1 mm antara batas garis dari warna tersebut dengan warna yang akan ditutup dengan masking tape Untuk lebih jelasnya, sobat bisa lihat seperti di dalam video ini Setelah sobat menempelkan masking tape untuk menutupi bagian warna yang tidak boleh terkena cet Sekarang, gunakan kuku bagian atas sobat untuk menekan masking tape tersebut dengan maksud agar masking tape-nya menempel sempurna pada permukaan warna Sekarang saya akan coba nge-masking potongan warna yang lain karena pada helm ini masih banyak detail yang belum saya bubuhi warna Oh ya sob, helm ini pakai motif helmnya Mbah Rosi Soleh Luna 2017 ya sob, jadi banyak banget detail warna-warna yang berbeda-beda Oh ya sob, dalam melakukan penyambungan warna ini harus mengikuti bentuk dari pola atau sketsa yang sudah sobat persiapkan atau buat sebelumnya menggunakan pensil Untuk membuat sketsanya, sobat bisa lihat video saya yang sebelumnya, linknya ada di pojok kanan atas sekarang sob Terima kasih telah menonton! 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 Setelah semua pola selesai dibentuk dengan menggunakan masking tape garis, sekarang saatnya kita masuk ke tahap pengecatan Namun sebelumnya sobat harus memasking dulu bagian yang gak boleh kena semprotan cat airbrush menggunakan masking tape yang lebih lebar seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton!